Halo, kali ini di lesson ini saya akan share ide bagaimana membuat progresi chord yang menarik, bagaimana membuat supaya permainan kita ketika membuat chord mungkin lebih menyenangkan untuk didengerin ya. Jadi ada idenya juga gitu ya, ada caranya, ada konsepnya. Langsung aja, ketika kita mau belajar bagaimana membuat progresi chord, kita harus tahu pertama-tama yaitu namanya family chord. Dalam setiap tangga nada, itu kemudian bisa dikonversi menjadi chord gitar. Misalnya kita bermain di tangga nada C, saya jelasin dulu ya. Maka ketika saya bermain di tangga nada C, nadanya kan adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Oke, gak sesuai 3 note per string, tapi karena saya mau share bahwa nada-nadanya aja gitu ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, dari nada ini, kita bisa konversi dia menjadi chord, bahwa setiap nada itu bisa menjadi chord, family chord-nya. Nah, kalau C, dia kalau lanjut ke D itu D minor, E ke E minor, F, F mayor, G mayor, A itu minor, B pakai 4 nada aja, half diminished, atau B diminished. Kalau saya sering pakainya itu, untuk B itu bukan diminished, tetapi G on B, G, bass-nya B. Oke. Nah, jadi selama chord-nya itu ada di, selama pakai chord yang tadi pasti enak. Nah, walaupun ada nanti konsepnya bagaimana membuat progresi chord yang menyenangkan untuk didengar. Jadi, kalau di C, tiba-tiba orang bermain secara normal gitu ya, dia bermain di F crash, makanya kedengeran gak enak, karena nada-nadanya aneh gitu. Kalau kita bermain di C, D minor, E minor, F, G, A minor gitu ya, kalau kita perhatikan, semua nada-nada di chord itu, tri nadanya, itu ada pada tangga nada C mayor. Jadi, kalau C, C, E, G. D minor, D, F, dan A. E minor, E, G, dan B. F, itu F mayor, F, A, dan C. Kemudian G, G mayor, G, B, dan D. A minor, A, C, dan E. B diminis, B, D, dan F. Nah, jadi itu sebabnya, mereka kalau dimainin, rasanya match aja gitu kira-kira ya. Nuansanya gak kemana-mana, beda dengan kalau saya main. Nah, ini langsung lain, karena nada-nada yang ada di sini, gak ada di tangga nada C. Adanya nada F crash, C crash, dan kemudian nada B crash. Gak heran, begitu dinyalain, tiba-tiba kumpulan nada ini keluar dari yang tadi udah enak dimainin. Nah, gak enak. Kalau nuansanya adalah nuansa normal, kecuali ada maksud tertentu, maka tadi itu gak cocok gitu ya. Atau saya lagi bermain C, A minor, ke D minor, kemudian ke Gis. Nah, kerasa aneh banget, karena apa? Nada-nada pada Gis, tangga chord Gis ini, gak ada itu di tangga nada C. Adanya nada Gis, Dis, dan... Ada nada C sih, tapi ada dua nada di luar. Nah, untuk tujuan tertentu, ini bisa dipakai, tapi secara normal gak bisa dipakai. Misalnya... Bisa dipakai untuk maksud tertentu. Tetapi secara normal, ini langsung keluar dia. Nah, ini itu sebabnya chord itu enak didengerinnya. Atau kita contohkan lagi chord G. Tangga nada G itu adalah G, A, B, C, D, E, F crash, dan G. Dengan hukum yang tadi, sama. Yang pertama itu adalah mayor, G. Nada kedua A itu adalah minor, A minor. Nada ketiga itu adalah B, B minor. Nada keempat itu adalah C. C mayor. Nada kelima itu adalah D, D mayor. Kemudian keenam itu E, E minor. Berikutnya F crash pakai empat nada aja, F crash half diminished. Atau F diminished gitu kira-kira ya. F crash, diminished, baru kembali ke G. Jadi selama chordnya itu-itu aja, pasti terasa enak. G, A minor, B minor, C, ke D, ke G. Nah, pasti enak ya. Kemudian E minor, B minor, A minor. Enak. Kalau saya bermain dari chord yang ada di C, B minor, A minor. Terus saya bermain ke C. Ini gak enak nih langsung nih. Karena apa? Nada yang ada di sini tidak ada pada tangga nada G. Adanya nada dis, ecis, ada nada gis, kemudian ada nada F. Padahal di G itu nadanya F crash kan. Nah, itu sebabnya kok bisa main di G enak kayak E minor? Karena itu ada di keluarga chord-nya. Kalau diperhatikan chord ini, semua nada-nada yang membentuk chord G, A minor, B minor, C, D, E minor, F diminished itu ada di dalam tangga nada G. Misalnya A minor. Memang dia ada juga di tangga nada C. Tapi kalau kita melihat dari konteksnya G, dia ini chord kedua kan. Kalau di C, dia ini chord ke enam. Jadi, kalau di G, A, C, E. Ada di tangga nada G. Karena tangga nada G dengan tangga nada C itu hanya beda satu nada, yaitu F. Kalau di tangga nada G, F-nya crash. Kalau di tangga nada C, F-nya natural. Makanya ada perbedaan di chord misalnya B minor. Kalau di tangga nada C tadi, B diminisir. Kalau ini B minor. Nadanya adalah B, D, dan Fis. Nah, ada nada Fis-nya. Jadi, hanya di situ saja beda. Jadi, selama kita bermain di... Enak aja. Jadi, kalau kita lagi bermain. Cuman ada satu chord nih. Chord A minor. Ini di tangga nada apa sih? Di C atau G? Ya, tergantung. Kalau setelah A minor, dia mainnya B minor. Maka, definitely, dia itu adalah tangga nada G. Kalau setelah A minor, dia mainnya F. Maka, pasti dia tangga nada C. Nah, atau satu lagi. Kita coba di tangga nada. Chord A. A, B, tangga nada-nya ya. Cis. D, E, Fis, Gis, A. Nah, jadi, sama lagi kalau begitu. A, B minor, C kres minor, D, E, F kres minor, G kres minor, minor 7 flat 5, kemudian ke A. Selama chord-nya itu, pasti enak. Kalau dari A ke D, kemudian tiba-tiba ke bass. Kerasa keluar, kan? Karena nada-nada yang ada pada bass, gak ada di A, atau dengan kata lain, chord bass ini tidak termasuk di dalam family chord-nya A. Nah, sekarang, bagaimana cara membuat progresi chord yang enak? Nah, ada satu kunci. Cuman satu sebenarnya kuncinya. Kamu mengakhiri chord di 5. 5 itu maksudnya apa? Kita kembali ke C dulu, ya. C, D minor, E minor, F, G, A minor, B, Diminish, dan kemudian ke C. Half Diminish, ya. C itu, root itu disebut 1. D minor disebut 2. D, E, 3. F, 4. G, 5. A, 6. A minor, 6, ya. Kemudian B, Diminish, itu 7. Half Diminish, ini ya. B, Half Diminish, itu 7. Kemudian kembali ke 1, 8 atau 1, ya. Nah, chord apapun di progresi si C ini, selama kamu akhiri di 5, itu enak pasti jadinya. Cocok untuk turnaround ke looping lagi. Saya kasih contoh. Kamu mulainya dari 1, ambil aja sembarangan. Ketiga. Kedua. Kelima. 1, 3, 2, 5. Coba ya. C. E minor. D minor. 5-nya G. Untuk mulang lagi enak banget. Nah. Konsepnya di sini nih. Di G. Di 5-nya. Sama kayak kalau di tangan ada G. 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 1, 3, 2, 5. G, B minor, A minor, dan kemudian ke D. Nah. Oke. Jadi selama akhiri di 5, itu menyenangkan. Dan karena kita sudah ngobrolin ini, sekalian saya share konsep-konsep yang juga enak untuk kita mainin sebagai progresi chord. Kita kembali ke tangan ada C ya. Kalau kita bermain dari C. A minor. Misalnya kita ke 4, ke F-nya. Kemudian ke G. Kembali ke C ya. Itu nuansanya normal. Mau ngerasa yang langsung loose, awali dengan chord 4. Nah, awali dengan chord 4. Ketika kita di C, awali dari chord F. Rasanya langsung beda banget. 1, 2, 3, 4. Misalnya ke 3. D minor. Kedua. D minor. Ketika F lagi. Nah, gitu ya. Dari F dan akhiri ke 5. Tahu gak bahwa 2 chord di tengah, kamu bisa lakukan apa terserah chord yang mana selama di tangan ada C. Misalnya dari F, 4. Dua chord berikutnya adalah 1, 6, dan 5. Terserah. 4, F. 1-nya tentu saja C. A minor, 6. Kemudian ke G. Kemudian ke 4-nya. Kemudian ke 1-nya. 6. Kemudian ke 5-nya. Nah, seru juga kan? Atau dari F-nya, 4-nya. Kemudian tiba-tiba ke 2-nya, gak ada masalah. Kemudian ke mana lagi? Ketiga. E minor, kemudian ke G. Selama G, terakhirnya gak ada masalah. Dan kita berada dalam konsep F yang langsung loose gitu nadanya, luas. D minor, E minor, kemudian ke G. F. Nah. Kalau mau yang bernuansa sedih, maka mulailah dari minor. Yang paling umum adalah minor yang ke 6. Kalau di C, dari A minor. Jadi, yang menentukan itu chord awal dan chord akhir. Dua chord di tengah itu lebih seperti pelengkap. Jadi, chord mana aja kamu pakai, terserah. Selama jangan 5 lagi ya. Tapi 5 juga bisa, misalnya. A minor. G. Kemudian 4. 5. Enak pasti. Oke. Atau dari A minor ke, pilih apa ya? 6. Coba bagaimana kalau? 3. 1. 5. Terserah. Ini nuans saya udah sedih banget. Kembali jadi enak. 3. Kembali tadi mungkin saya. Baru ke G. Atau dibalik aja gak ada masalah. A minor. E minor. Ke C. Ke G. Nah. Kalau kamu mau bernuansa sedih, yang paling umum pakailah dari 6. A minor. Kalau mau nuansa sedih juga, ada 2 lagi minor kok. Bisa dari 3-nya, dari E minor. Jadi, kalau dari C, misalnya dari 3. 4. 2. 5. E minor. F. D minor. Kemudian ke 5. Nah. Oke. Jadi, akhirnya di 5. Memang gak selalu harus berakhir di 5. Bisa jadi. Waktu ke 4. Kemudian kita ke C lagi. Langsung balik. Ulang C lagi. Itu juga bisa. Tetapi, untuk meningkatkan tensionnya, untuk release ke chord awal, chord ke 4 itu pakailah chord ke 5. Atau kamu mau membuat grup chord 8, gak seperti 4 ini. Tetap saja. Coba akhiri di 5, maka itu akan menyenangkan. mulainya dari 4, F itu suasananya happy banget. Mulai dari minor, baik itu D minor, E minor, A minor, itu juga nuansanya akan sedih. Juga chord-chord ini, bisa langsung kamu konversi, seperti di gambar ini. Bisa kamu konversi ke G, bisa kamu konversi ke A, gitu kira-kira ya. Bisa dipakai di berbagai macam key center. Jadi kalau di C-nya satunya adalah C, di G ya satunya G, tiganya C itu E minor, tiganya G itu adalah B minor. Bisa dilihat di chartnya itu ya. Jadi, begitulah cara membuat chord progresi ringan yang enak, dengan chord progresi seperti itu. Kamu juga bisa membuat 2 atau 3 macam chord progression, dan menjadikannya lagu. kalau kamu adalah tipe penulis lagu, yang memulai dengan buat chord terlebih dahulu. Itu aja. Selamat belajar, selamat belajar.